Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, bertemu kembali bersama Bang Min Tentunya disini ya guys, di channel teaser update Sebelumnya Bang Min mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu setia support Bang Min di channel ini Bang Min doakan semangat selalu dalam, melimpah rejeki, dan kesehatan oleh Allah SWT tentunya Pagi hari ini seperti biasa Bang Min hadir, membawa kabar-kabar hangat dan terupdate Spesial Alshad Ahmad dan Gati Radini Tapi jangan lupa ya untuk selalu keep support dengan cara like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Sebagai wujud dukungan untuk channel ini tentunya, supaya makin bisa lebih berkembang Dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat Menyajikan informasi terkini dan terupdate Seputar couple teaser untuk kalian semua pastinya Langsung saja yuk guys, kita cek apa sejak info-info menarik dan terbaru Dari AOS dan KTT untuk edisi pagi hari ini ya Pembahasan utama untuk pagi hari ini Seputar pipa, piala dunia U20, dan juga Glorious Disini kita masuk ke update-an lampe turah terlebih dahulu Disitu tertulis headline newsnya Pipa hapus soundtrack lagu piala dunia U20 Begini reaksi Reza Arab Pentolan sekaligus prone man dari grup IDM Wirjenius Disini mulai angkat bicara melalui akun twitternya ya Mengenai dihapusnya Glorious dari official song-nya piala dunia U20 Penasaran kan dengan apa yang dituliskan oleh Reza Arab Oktavian Prone man sekaligus adalah yang paling penting di Wirjenius Kurang lebih seperti ini ya Tweet yang dituliskan oleh Reza Arab sangat panjang sekali Bang Min bacakan sebagian saja ya Tisalovers ya Jejarangan ini gue nyablak kayak gini Reza Arab nih yang ngomong bukan si YB-YB itu Soal warka pipa pildun gini J kalau ditanya gue atau anak-anak kesel Gagak soundtrack Wirjenius Glorious Jujur banget kagak kesel gue Gagak juga kagak itu lagu kagak penting lah Gagak lebih penting daripada eventnya itu sendiri ya Walau bikin itu lagu yang bertiga sih Eka Gustiwana sama Geralt sampai wasir Kalau LTC gue gak tau wasir apakah dia orang Cuma kesampaikan dulu dah soal itu lagu Misalnya nih Amin Amatit Batal Total Buset Jack Semalam mimpi itu anak-anak under 20 buat main bola hilang Kurang lebih seperti itu tweet-tweetan Twitter panjang dari Reza Arab Bisa kalian baca sendiri versi lengkapnya ya di Lambetura Ataupun akun Twitternya Reza Arab Namun ada sedikit secerca harapan Karena ketua PSSI yang baru adalah Pak Erick Thohir Terbang langsung ke Jeneva untuk bertemu dengan Presiden Viva-nya Semoga semua berjalan lancar Seperti apa yang ditampilkan oleh Instagram Areanya Tiara Andini ini guys Semangat kembali menggelora Ketika Bang Min cek disini reposan dari Mas Niko ya Manager dari Katiara Andini tentunya Dan juga Zipa Magnolia Karena dua anak didiknya tersebut tentu saja Berperan penting untuk gelor use soundtrack resmi Piala Dunia U2020 Disini merepost update-an dari Folic Media Teaser soundtrack Piala Dunia U20 2023 Kembali tayang di website PIPA Langsung saja karena Bang Min penasaran Langsung saja menuju ke official Instagramnya Folic Media Disitu tertulis dengan jelas judulnya Teaser soundtrack Piala Dunia U20 2023 Kembali tayang di website PIPA Apalagi kalau bukan GELORIUS The Supergirl List LTZ featuring Weird Genius ini langsung ditampilkan oleh Instagram Folic Media Situ se-website resminya PIPA memang sudah tampil kembali GELORIUS disitu guys Lagu terbaru dari Katiara Andini featuring Leodra, Tiara, dan Weird Genius tentunya dengan nuansa IDM yang sangat kental Tertulis disitu captionnya update pada hari Rabu pukul 20.45 WIB laman resmi GLORIUS kembali ditemukan di VIVA.com Teaser lagu GLORIUS oleh Weird Genius, Leodra, Tiara, Andini, Ziba, Magnolia sempat terlihat kembali tayang di VIVA.com pada hari Rabu malam Sebelumnya Teaser lagu tersebut sempat diarsip dari VIVA.com setelah dipublikasikan pada Jumat Pengarsipan ini diduga berkaitan dengan ditundanya sesi Drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali yang seharusnya diadakan pada 31 Maret Bertempatan dengan tanggalan rilis lagu GLORIUS Hingga saat ini belum ada informasi beli lanjut soal kapan lagu GLORIUS akan harus disiris Dijadikan penjadwal ulang dari sesi Drawing Piala Dunia U20 2023 Tidak lama menjelang ada kabar yang bikin sedih nih guys Karena secara resmi VIVA induk organisasi sepak bola tertinggi di dunia Resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Kembali dari official instagramnya Volik Mediani Sudah resmi VIVA sudah membatalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 Ditampilkan juga nih ya Tisar Lopers ya Laman resmi dari VIVA.com Tertulis disitu VIVA REMOPS Indonesia Earth Host of VIVA U20 World Cup 2023 Tertulis dengan jelas disitu di VIVA.com Tisar Lopers pastinya ini kabar kurang sedap ya untuk GLORIUS yang paling menjadi pembahasan kita Untuk Tisar Update Tertulis juga caption Breaking News VIVA resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah dibatalkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Mencur pertemuan hari ini antara Presiden VIVA, Gianni Infatino dan ketua PSSI Erick Thohir VIVA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk membatalkan posisi Indonesia sebagai tuan rumah Piala U20 2023 Tulis pernyataan resmi VIVA Tuan rumah yang baru akan diumumkan sesegera mungkin tanpa ada perubahan jadwal turnamen VIVA juga menegaskan bahwa mereka akan tetap membantu PSSI secara aktif dan kerjasama yang erat Dengan dukungan dari pemerintah Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan proses transformasi sepak bola Indonesia setelah tragedi yang terjadi pada Oktober 2022 Apalagi kalau bukan tragedi kanjuruhan ya guys yang dimaksud tersebut Disini Bang Mi tampilkan opini dari Instagram areanya Tiara Andini yang menarik nih Tertulis disitu gak tau kenapa yakin sih Universal Musik Indonesia akan tetap rilis lagu Glorious ditambah mereka ini dari label yang sama Ya walaupun mungkin rilisnya gak sesuai jadwal 31 Maret 2023 Bismillah aja dulu lagunya udah jadi walaupun gak diindo tuan rumahnya semoga pipa Mau beli lagunya untuk tetap dijadikan official song VIVA World Cup U20 2023 Walaupun sayang sekali Indonesia telah resmi dibatalkan oleh pipanya langsung ya Disini Bang Mi dapatkan dari sebuah updated Instagram fanbase dari TikTok repostannya Pada saat behind the scene proses penggarapan MP nya Glorious to Tissa Lopers Terlihat ada dekatnya Randini, Leodra, Tiara, dan juga Wirjenius, Reza, Arab, Eka Gustiwana, dan Gerard, lihat disitu Kalau menurut opini Bang Mi pribadi sih Walaupun itu pipa sudah beresmi membatalkan Indonesia Tapi kalau Glorious urusannya dengan UMI Universal Music Indonesia Bang Mi yakin akan tetap dirilis Tapi untuk jadi official songnya pipa pasti tentu saja tidak mungkin ya Kemungkinan besar itu tidak ya Tissa Lopers Mungkin saja kalau menurut Bang Mi sih konsepnya akan sedikit dirubah Mulai dari MP musik videonya Maybe hanya tebak-tebakan dari Bang Mi saja sih Tapi kita doakan tetap dirilis ya Untuk Glorious, Wirjenius, Picturing, LTZ, Leodra, Tiara, dan Zipa Karena pasti saja penikmat-penikmat musik sudah sangat menantikan karya ini Walaupun sangat disayangkan sekali Indonesia Sudah resmi dibatalkan oleh pipanya langsung menjadi tuan rumah Piala Dunia U22 2023 ini Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Mi update Pada kesempatan pagi hari ini ya Dan Bang Mi akan segera kembali Dengan update yang tidak kalah hangat dan seru lainnya guys Tetap stay tune di channel Tessar Update See you in the next video Bang Mi dicapak terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!